Anda menyaksikan hit nangis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sluistia, pemirsa kebijakan sistem satu arah atau one way di tol Transjawa yang akan diperlakukan saat arus mudik balik kelebaran tahun ini membuat dinas perhubungan Brebes Jawa tengah menyiapkan sarana dan prasarana terkait. Pintu tol Brebes Barat akan menjadi pusat dari kebijakan sistem satu arah tersebut. Dinas perhubungan Brebes saat ini sedang menata arus lalu lintas yang akan diterapkan ketika nantinya sistem one way diperlakukan saat arus mudik di ruas tol Transjawa. Nantinya pengguna kendaraan yang datang dari arah Purwokerto jika ingin ke Jakarta tidak dapat melalui pintu pejagan karena seluruh kendaraan akan dikeluarkan ke jalur Pantura. Dinas perhubungan akan lebih memperhatikan atau mewaspadai kendaraan yang hendak melalui jalur Pantura mulai dari Kelampok sampai Losari, Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dinas perhubungan Brebes sudah bekerjasama dengan Flores Brebes dengan memberikan posko di sejumlah titik yang menempatkan petugas. Di waspadi memang jalur Pantura mulai dari Kelampok sampai wilayah kami berarti kan sampai Losari, Perbatasan Jawa Barat. Itu memang yang perlu kami waspadai sehingga kami antisipasi dengan SKPD lain terutama Pores dan yang lainnya itu ada titik-titik posko termasuk penempatan petugas dan nanti rekayasa lalu lintas di situ yang nanti kita pikirkan terutama di tikungan tibon ya atau uten itu yang nanti beberapa titik banyak